Untuk menekan penyebaran sampah meluas pemerintah kota Banda Aceh mendirikan bank sampah pusat daur ulang sampah non organik ini mampu menekan jumlah sampah hingga satu ton per hari untuk satu sudut ibu kota serambi Mekah bangunan ini sepintas nyaris bagaikan bedeng atau tempat bertuduh yang kumuh tapi siapa sangka di dalam bedeng ini terdapat bank sampah yang mampu menyedot sampah puluhan ton perbulan tangan-tangan mulia ini memilih dan memilah sampah buangan warga untuk dijadikan uang dan mengurangi jumlah sampah di lingkungan penduduk terletak di pinggir kota Banda Aceh beberapa pekerja terlihat giat menyortir tutup botol minuman yang sering dibuang begitu saja tak penduli kotor atau jorok pekerja ini dengan senyum memilih beberapa warna tutup botol minuman untuk disatukan kemudian dihancurkan menjadi benda yang lebih bernilai dua pekerja lain juga memilih sampah plastik yang baru saja diangkut dari sebuah sekolah campuran bekas minuman kemudian dipilih dan dimasukkan sesuai jenis yang sudah dipilih kemudian dihancurkan hingga menjadi potongan kecil lalu dicuci dan ditiriskan seorang ibunya ristak kena lelah bergerak ke berbagai sudut bedeng untuk memilih sampah dan memungut cucian potongan plastik yang turun dari mesin penghancur usianya yang tak lagi muda tidak menurunkan semangat kerjanya Muhammad nazir petugas dinas kebersihan kota Banda Aceh yang diberi tugas juga tak henti mengawasi proses penghancuran sampah plastik pengalaman bekerja selama belasan tahun membuat nazir mencintai pekerjaan sebagai penanggung jawab program berbasis masyarakat ini bank sampah panteri kecamatan lungbata kota Banda Aceh ini adalah satu dari beberapa sentra pengolahan sampah terutama sampah plastik di Banda Aceh ada beberapa bank sampah yang dibangun pemko Banda Aceh untuk membiasakan warganya mengutip sampah kemudian menjualnya ke sentra daur ulang itu botol mineral semua jenis botol yang plastik kita terima semua kemudian botol itu kalau bahasa pasarnya bahasa dagangnya itu PIT kemudian ada jenis HDT jadi HDT seperti alat kosmetik kemudian ada seperti botol-botol jeregen oli atau jeregen minyak itu yang kita kita produksi kemudian ada jenis jenis seperti yang namanya di bawah gelas gelas minuman gelas mineral gelas ada beberapa jenis ada PP atau A3 kemudian ada PP putih namanya minuman-minuman semacam mangga atau yang jenis yang lain bank sampah ini menerima satu ton sampah plastik perharinya karena kapasitasnya kecil nazir mengaku hanya sanggup menampung satu ton sampah plastik untuk setiap kilogram plastik pihak pemko membayar hingga 3.000 rupiah memang tidak banyak tapi jeri payah tak percuma selain bisa menambah pendapatan sampah pun bisa tertampung di sentra ini Muftaruddin Yaakob melaporkan dari Banda Aceh Timur